Pembesaran masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama tamu saya disini ada Profesor Opsatarni Gada Sinaga dan juga Palius Sangkarisma Sungkarisma, maaf Palius tahan emosinya Ini proses pengguran masih berlangsung begitu tadi menurut laporan rekan kami Serli Pertias di kawasan luar batang pada saat proses penggusuran bahwa tadi pagi warga masih ada yang terus bertahan dan menolak proses penggusuran Saya tadi tertarik dengan pernyataan Prof yang mengatakan kalau mereka dipindahkan di relokasi ke Rusunawa lalu bagaimana dengan mata pencairan mereka? Mereka pancing saja di pasar ikan ini sebuah sindiran sih sebenarnya Tapi sebenarnya bukan keharusnya pemerintah juga melindungi mata pencairan mereka? Ya makanya yang utama begini ya Coba dilihat dulu proses hukumnya dari status tanah tersebut Jangan gini, sekarang kan kita belum melihat bagaimana komentar Pak Ahoknya sendiri ya Mungkin ini hanya sebuah hasil rapat gitu Hasil rapat yang dianggap sebagai sebuah keputusan pemerintah daerah dan kemudian ya udah ditegakkan gitu kan Tapi sebenarnya kan Pak Ahok sendiri kan belum melihat situasi yang sebenarnya Mungkin kalau dia lihat bisa saja kan dia dengan besar hati mengatakan Udahlah tunda dulu ya kan Tarik dulu pasukan segala macam Biar ini status hukumnya jelas dulu Proses hukumnya juga jelas dulu Kalau memang mau digugat, gugat dulu silahkan Gak usah buru-buru misalnya untuk kemudian langsung harus membuat wilayah itu menjadi rata dengan tanah gitu Nah jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan pada situasi sekarang ini kan harusnya lebih dikemukakan ya Kearifan-kearifan sosial Ini pertanyaan yang sama mungkin ke Profesor dan Pak Lius Benar tidak sih bahwa sebenarnya penggusuran yang dilakukan di kampung luar batang ini baru tahap awal Nantinya kampung-kampung nelayan di Pantai Teluk Jakarta semuanya akan Semua dan itu sudah dinyatakan oleh Ahok Jadi tahun ini ini tahun penggusuran Dia gak takut Dia bilang Dia gak terpengaruh oleh 2017 Karena apa? Memang semua dia udah kuasai Dengan kekuatan uang Backing daripada Konglomerat-konglomerat hitam ini Ya dahsyat dia Berarti memang ada kaitan yang begitu besar dengan Saya gak ngambil kesimpulan ke situ ya Apakah itu punya konstituensi langsung terhadap reklamasi Teluk Jakarta dan lain-lain Kalau Bang Lius kan dia kan pernah dekat lah ya Orangnya Ahok Malah mendukung Ahok untuk mengusulkan kepada Jokowi dan lain-lain Kalau saya melihatnya Dalam kasus yang khusus tentang masalah kampung batang ini Kita lihat ada sesuatu yang harusnya tidak kemudian dilewati begitu saja Ada proses-proses yang tidak dilewati Yang merugikan secara politik sebenarnya ketika warga kampung luar batang ini Kemudian menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara kuasa hukumnya Orang akan kemudian secara opini yang mengatakan bahwa Ya namanya Yusril lawan politiknya Ahok Pasti dia akan kasih informasi yang jelek-jelek Orang gak akan dengar itu Kalau memang pinter harusnya Yusril jangan dulu dia yang maju Maksudnya bisa saja warga atau masyarakat Indonesia menangkap bahwa ini adalah kesempatan peluang Pak Yusril Ya jadi menjadi politis jadinya gitu Karena sama-sama mencalonkan gitu ya Yusril firmnya bisa Perusahaan hukumnya punya Yusril tapi yang maju jangan Yusril Oke tadi sebelumnya kita sempat menyaksikan tayangan bagaimana KPK gitu Ada harapannya besar semoga KPK bisa membongkar begitu proyek reklamasi ini Ada kalimat sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi Karena kalau kita lihat syarat-syaratnya akan ada proses yang panjang begitu Soal reklamasi proyek ini Tapi nanti kita bahas Valius Profesor Di sepeda berikutnya Tetaplah bersama kami di live event pengusuran Kampung Luar Batang Kami akan hadir sesaat lagi Kami akan hadir sesaat lagi Kami akan hadir sesaat lagi